Informasi terbaru dari Cerebon, Jawa Barat. Halo. Baik Ervan, Anda bisa sampaikan perjalanan apa yang sedang Anda tempuh saat ini? Baik, kami akan perbarui informasi dari rekan kami di Cerebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan. Namun sesaat lagi, kami langsung saja... Pak Akyar, tadi kalau kita sudah dengarkan ya, keterangan dari kuasa hukum Saka Tatal yang menginformasikan bahwa ini ternyata ada saksi yang mereka incar tapi tidak bisa hadir. Lalu pertanyaan pertama saya, sebenarnya seberapa besar sih porsi dari keterangan saksi-saksi yang hari ini akan dihadirkan untuk bisa nantinya meyakinkan hakim? Ini cukup signifikan tentunya ya. Karena rencana kalau didengar, rencana dari penesihat hukum menghadirkan saksi, yang dahulu dia memberikan keterangan A, sekarang adalah B. Nah itu kan sangat signifikan. Salah satu landasan dahulu hakim menjatuhkan, putus fonis bahwa bersalahnya mereka yang berdelapan itu, antara lain adalah pertimbangan dari keterangan saksi, di samping alat-alat bukti yang lain tentunya. Nah oleh karena itu sangat signifikan menurut saya. Kalau lah kiranya nanti hakim teryakinkan terhadap keterangan saksi yang dihadirkan ini, terutama yang dahulu memberikan yang disebut saksi kunci itu tadi, tentu kalau kuncinya membuka ibarat gembok, dahulu digembok itu karena kuncinya yang ini. Kalau kunci ini dibilang dia membuka lagi tentu kan dengan gembok itu ya. Kalau gembok itu memang benar tidak terbuka, tertutup kemungkinan nanti kunci yang digembok itu terbuka. Dengan kata lain tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang dipidana itu akan bebas nanti. Kalau hakim teryakinkan. Nah itulah signifikan sekali menurut saya, apalagi kesaksian yang kayak CCTV kan nggak ada, sidik jari yang nggak ada, jadi signifikan di sini. Oke baik, Pak Agar maaf kita tahan, kita akan lihat situasi terkini di hotel tempat Saka Tiba, sudah ada rekan kami Herninda Febiola. Herninda silahkan. Ya selamat pagi, Ibu Indinya juga, permisa saat ini saya sudah bergabung dengan Jaka dan juga Saka Tata, Jaka merupakan kakak dari Saka. Ada pun saya akan berbincang-bincang soal ini nantinya kan ada Liga Akbar ya Saka ya. Saka gimana sama Liga, ada komunikasi kak atau sebelumnya kenal atau seperti apa? Jadi sebenarnya kalau sama Liga juga Saka nggak kenal sama sekali, kalau komunikasi Saka juga nggak ada. Saka nggak pernah berkomunikasi sama orang lain, apalagi itu orang yang nggak dikenal, nggak ada sama sekali. Jadi sebelum Liga ini disebut-sebut sebagai saksi, Saka sebelumnya nggak kenal sama sekali? Nggak kenal sama sekali, mau Liga, DDI, jadi itu nggak kenal sama sekali. Terus untuk masyarakat yang masih nanya-nanya, kok bisa sih Saka nggak kenal Liga atau emang Saka sebelumnya belum pernah dengar namanya nih? Emang nggak kenal, kalau orang nggak kenal harus dibilang kenal, saya nggak mau, emang kenyataannya nggak kenal. Terus kalau misalkan dari Kak Jaka sendiri ini, sebelumnya pernah dengar nama Liga juga nggak kak? Nggak, saya kalau Liga Akbar nggak kenal, baru tahu sekarang, baru tahu ya setelah kasus ini muncul lagi. Saya nggak pernah kenal, nggak pernah tahu si Liga Akbar. Oke, nah dari Butitin dan pengacara Saka yang lainnya juga kan minta Dede buat bersaksi ya. Dede kabarnya nggak datang, ini menurut Saka gimana? Ya, kalau itu mah haknya dia, jadi kan Saka kan teman-teman juga nggak pernah maksain harus datang, dia juga punya kesibukan juga, harus menapkan anak istri. Jadi lah, itu mah haknya dia. Kalau Saka sendiri sebelumnya, tapi pernah dengar nama Dede juga? Nggak. Kalau Kak Jaka mungkin? Saya tahu, tahu doang. Karena dia kan, Aep sama Dede kan kerja di showroom. Saya juga suka nongkrong di SMP 11 sambil nungguin nyore-nyore, main bola ke pelandakan. Kalau nggak pelandakannya di depan SMP 11. Jadi tahu, ibarat tahu tapi nggak deket. Hanya sekedar tahu, dia tuh kerja di showroom. Dan saya ingat banget itu motornya Aep, Satria Biru. Satria Biru. Kalau misalkan cuma sekedar tahu, tapi first impression-nya nih, ngeliat Dede atau selintas-selintas, sepertinya karakternya gimana nih menurut Kak Jaka? Kalau sekedar ini ya, first impression itu kayak jadi, dia naik motor aja tuh arogan. Si Aep naik motor tuh arogan, suka ngeber-geber motor gitu. Dan dulu kan warung Madura kan nggak ada. Warung Madura tuh cuma ada dua, di deket pelandakan sama di deket rumah. Cuma jauh, bukannya di depan SMP 11 tuh nggak ada warung. Apalagi buka sampe malem nggak ada itu. Pendapat Kak Jaka ini kan Dede nggak datang nih. Gimana tanggapnya? Ya, tadinya kan denger kabar datang. Cuma kalau emang sekarang dia nggak datang, ya nggak masalah. Karena masih banyak, ibaratnya masih banyak yang lainnya. Ya, mungkin ya itu kan haknya dia juga. Tapi saya, saya berterima kasih banyak karena pengakuan dia sekarang udah jujur. Walaupun dulu kan, dulu pengakuan Aep sama Dede kan yang memberatkan adik saya sama teman-teman. Dan sekarang Alhamdulillah, Alhamdulillah banget si Dede udah jujur. Udah jujur. Ya, sampai sekarang saya belum ketemu sama si Dede. Tapi Alhamdulillah, saya seneng banget. Kalau Kak Jaka sendiri kan udah tau Dede tapi nggak kenal. Kalau Kak Jaka sendiri nggak pernah sama sekali kepapasan nama Dede atau gimana? Kalau kepapasannya kan Kak Jaka kan nggak main ke si Dujur. Jadi Kak Jaka nggak tau. Kalau misalkan dari saksi-saksi yang dihadirkan hari ini, siapa nama yang Kak Jaka udah pernah denger nih? Cuma emang nggak kenal atau cuma tau aja? Jadi nggak tau sama sekali. Jadi nanti saksi juga siapa-siapanya kan Saka nggak tau. Itu juga nggak ada kontekan sama sekali. Saksinya siapa, yang datang siapa juga nggak tau. Jadi itu udah dipersiapkan sama pengasaran. Nah saat ini kita sudah tersambung dengan Liga Akbar, Saka dan juga Kak Jaka. Apa yang mau disampaikan Saka untuk tim Liga Akbar? Ya, kalau Saka mah kepengen Saka tuh jujur apa adanya, ngomong apa adanya. Jangan berbelit lah, harus jujur. Jangan ada lagi kebohongan-kebohongan. Ya harus netral aja lah, ngikut alurnya aja. Namanya kebenaran juga kan ada prosesnya. Walaupun harus lama juga, itu kan kebenaran. Jangan ada lagi korban-korban berikutnya. Jadi kalau ngomong tuh harus bener-bener lah, harus dipikirin. Dan kejujurnya tuh lebih keutamakan. Dari Kak Jaka sendiri nih, kita sudah tersambung dengan Liga Akbar. Apa yang mau disampaikan dari Kak Jaka? Ya, terima kasih buat Liga Akbar. Walaupun dulu, ibaratnya, walaupun dulu si Aeb, si Dede, Liga Akbar nggak pernah hadir di persidangan. Kalau si Aeb sama Dede nggak pernah hadir di persidangan. Kalau si Liga Akbar saya lupa. Tapi terima kasih. Sekarang si Dede udah jujur, Liga Akbar udah jujur. Saya berterima kasih banyak. Saya semoga buat PK Saka bisa menang. Nah, ini terakhir nih. Aku mau kasih kesempatan Saka dan Kak Jaka. Sampaikan lagi semangatnya nih untuk persidangan peninjauan kembali hari ini. Ya, Saka dari awal juga tetap optimis dan Saka tetap semangat. Dan ada dorongan-dorongan juga dari teman-teman Saka dan warga Saka. Dan ada dorongan juga dari netizen seluruh Indonesia. Saka tuh harus semangat, harus kuat. Jadi, banyak orang-orang yang mendukung Saka. Saka tuh merasa seneng dah. Jadi, Saka tuh lebih yakin lagi bahwa Saka ini tidak pernah melakukan. Dan ada banyak saksi-saksi juga yang melihat Saka waktu itu di tahun 2016. Saka ada di mana, sama siapa, banyak juga. Jadi, insya Allah PKL Saka ini berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal mungkin. Untuk Kak Jaka sendiri nih, cara menguatkan Saka sebagai adiknya gimana sih? Bajangan-bajangan, Kak? Atau saling ngasih tahu, sharing-sharing cerita gimana nih, Kak? Ya, paling nggak ada sih. Paling biasa aja, paling lebih ke seharian aja menyupot, istirahat yang cukup, main game ya secukupnya. Kalau, apa namanya, buat ngeyakinin dia, ya saya udah percaya. Saya percaya 100 persen adik saya nggak salah. Kalau misalkan dari Kak Jaka sendiri, sempat ada usulan saksi nggak ke kuasa hukum? Iya, ada nggak kayak, kayaknya aku lihat dia nih gitu, ada usulan-usulan gitu nggak dari Kak Jaka? Nggak, kalau saya nggak. Saya serahin semua ke pengacara. Karena pengacara yang lebih tahu dan lebih paham.